4 Awasan Israel Menyerang Palestine Pada abad ke-19 dan ke-20, dunia dipenuhi oleh militek, perang saudara dan penaklukan oleh kekuatan kolonia. Situasi tersebut tentu berdampak pada masyarakat saat itu, terutama perang dunia yang menyebabkan 40 juta orang kehilangan nyawa dan hancurnya tatanan dunia. Meskipun perang dunia berakhir, perang Israel-Palestina telah terbukti menjadi salah satu masyarakat paling abadi di dunia. Sejarah Israel menyerang Palestina bisa dilihat pada tahun 1900-an, saat wilayah yang sebagian besar Arab dan Muslim masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Setelah perang dunia satu, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk membantu mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi di wilayah tersebut. Pada 1947, PBB menyetujui rencana membagi Palestina menjadi dua wilayah, yaitu untuk orang Yahudi atau Israel, dan untuk orang-orang yaitu Palestina. Melansir, dari berbagai sumber, berikut adalah alasan Israel menyerang Palestina. Yuk, simak pembahasannya. 1. Menginginkan kota Yerusalem Melansir dari Vox, latar belakang Portland, Palestina dan Israel adalah sejujurnya ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Wilayah geografis yang diterebutkan Palestina dan Israel terletak di antara lalep Mediterania dan sungai Jordan. Wilayah tersebut kini diberi label Israel di pektak. Di wilayah tersebut, terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab, Palestina maupun orang Yahudi Israel. 2. Ingin memonopoli Palestina Melansir, dari The Daily Sagba, negara Israel bertujuan untuk memonopoli tanda Palestina dengan menghancurkan rakyat Palestina secara keseluruhan. Bahkan, jika biroklet Israel memiliki agennya Asia seperti itu, tujuan ini tidak praktis dan tidak dapat dicerpar. 3. Mendapat dukungan dari Amerika Serikat Dari perspektif internasional, bahwa Amerika Serikat mendukung Israel sebagai poster depan untuk dipertahankan dan membajikan kepentingan negara. Sebaliknya, negara muslim mendukung Palestina karena kepentingan regional mereka. Sejak tahun 2017, Presiden AS saat itu atau Donald Trump menunjukkan dirinya pro-Israel. Hal ini semakin terlihat ketika kedutaan AS di Daul Afib dipindahkan ke Yerusalem. Dan diketahui Presiden AS yang sekarang yaitu Joe Biden, diang-dia menjual senjata berupa bom dan nilai Rp10.000.000 kepada Israel. 4. Wilayah Gajah Jadi Rebutan Konflik kedua negara belum berakhir. Pada 1967, Israel kembali merebut jalur Gajah dan kawasan Sinai hingga tepi barat dan Yerusalem timur dari Jordania. Perebutan wilayah ini berefek kepada peperanan dan menjadi alasan Israel menyerang kembali Palestina. Israel menawarkan diri untuk mengembalikan wilayah yang sudah mereka rebut, itu dengan timbalan. Arab harus mengetuhi hat Israel untuk hidup dan memberikan jaminan atas serangan di masa depan. Namun, tawaran itu ditolak oleh pimpinan Arab. Terima kasih telah menonton!